Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi pada kali ini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal tanggaya konveksi dimana di video sebelumnya saya sudah mencoba mengerjakan soal tanggaya konveksi menggunakan komputer akutansi yaitu aplikasi Myoport Counting di sebelumnya sudah sampai di bukti transaksi nomor 10 pada video kali ini saya akan mulai dari bukti transaksi nomor 11 bukti transaksi nomor 11 ini merupakan surat order produksi dimana tanggaya konveksi mendapatkan pesanan dari PT Prima Andalas untuk surat order produksi apabila di Myoport Counting bisa di input menggunakan menu sales lalu enter sales lalu di sini di pojok kiri atas ini ada pilihannya kita bisa pilih order nah customernya tinggal disesuaikan PT Prima Andalas PT Prima Andalas oke terminnya nanti bisa diisi oke kita isi 10 30 2% 2 persen 2 persen 10 dan 30 ini tanggal 5 Desember kita buat di sini kita buat di sini misalnya baju seragam sekolah untuk pesanan TK 022 oke karena di sini tidak disebutkan berapa harganya bisa di input seperti ini saja langsung record oke jadi kalau inputannya ada di sini kita kalau melihat hasil inputannya ada di sini ada di sini ya oke kita lanjut ke bukti nomor 12 untuk inputan order ini tidak mempengaruhi transaksi apapun karena memang tidak ada uangnya dan masih berbentuk order jadi tidak masalah mau kita input maupun tidak kita bukti ke 12 bukti 12 ini merupakan voucher kas kecil untuk pembayaran utang PPH karyawan bulan November sebesar 1.250.000 untuk voucher kas kecil tidak kita catat karena kita menggunakan metode dana kas kecilnya metode dana tetap jadi tidak perlu kita catat ke dalam jurnal kas kecil atau kita input untuk pengeluaran kas kecilnya kita lanjut ke bukti nomor 13 untuk bukti nomor 13 ini merupakan daftar perhitungan jam kerja dimana pada tanggal 7 Desember 2021 diperhitungkan diperhitungkan daftar perhitungan jam kerja disini totalnya adalah 10.400.000 ini adalah untuk perhitungan jam kerja produksi dalam memproduksi pesanan yaitu pesanan TK021 pertama kita akan catat ke dalam jurnal umum di account dan record jurnal entering tanggalnya tanggal 7 7 Desember 2021 ini perhitungan jam kerja oke udah gak muat nomernya oke lalu kita pilih akunnya ya akun yang kita gunakan dalam daftar perhitungan jam kerja karena berhubungan dengan jam kerja itu gaji yang kita hitung maka kita menggunakan akun wage and salaries ya kita akan menggunakan akun wage and salaries senilai 10 juta 400 ribu kreditnya adalah wage and salaries payable setelah kita mencatat ini lalu kita akan membuat ini kan untuk pengakuan beban beban gajinya perhitungan jam kerjanya kita akan lanjut lagi untuk menghitung berapa nilai yang di input untuk proses produksinya berarti gaji ini kita alokasikan buat apa untuk akun yang mana nah ini adalah perhitungan jam kerjanya wage and salaries udah lalu sekarang kita perhitungan pengalokasian pengalokasian jam kerjanya berarti akun yang digunakan jam kerja tadi yang wage and salaries itu dibebankan kemana pengalokasiannya nah pengalokasiannya ke dalam proses produksi nah proses produksi yang bagian good in process direct wage and salaries ini good in process direct wage spend jadi produk dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung jadi setelah kita menghitung tadi kita alokasikan gaji tadi ke proses produksinya kita masukin good in process tenaga kerja langsung kreditnya adalah wage and salaries seperti ini ini adalah pengalokasian jam kerjanya jadi inputnya pertama tanggal tujuh ini kita hitung kita jurnal perhitungan jam kerjanya wage and salaries kreditnya adalah wage and salaries payable lalu setelah kita perhitungkan tadi kita buat jurnal lagi yaitu pengalokasian jam kerja tadi bebannya kemana kita alokasikan ke produksi yaitu ke akun good in process direct wage spend berarti barang dalam proses untuk tenaga kerja langsung oke kalau udah kita lanjut ke bukti nomor 14 bukti bukti nomor 14 ini adalah bukti kas keluar dimana ini adalah untuk pembayaran perhitungan gaji untuk minggu pertama yaitu perhitungan yang sudah kita hitung tadi yang ini ini kan perhitungan jam kerjanya alokasi jam kerjanya lalu sekarang kita bayar gajinya oke sekarang kita bayar menggunakan menu banking dan spend money tanggal 8 bulan 12 2021 pembayaran gaji berarti ke akun wage ancillary payable oke ini nomor 3 ini ya nomor 3 oke kita lihat jurnalnya disini jadi ini dukti nomor 13 dan 14 ini saling keterkaitan jadi setelah kita jadikan hutang gaji tanggal 8 di lunasi yaitu dibayar jadi wage and sales payable pada cash in bank oke kita lanjut ke bukti nomor 15 dimana bukti nomor 15 ini bukti permintaan pemakaian bahan disini ada pemakaian bahan baku dan bahan penolong oke kita catat terlebih dahulu untuk pemakaian bahan baku untuk pemakaian bahan baku kita akan mencatatnya di inventory adjust inventory disini saja disini kita buat pemakaian bahan baku bahan baku yang kita pakai adalah osport ini dia kuantitinya 125 karena kita menggunakan maka min oke kemudian bahan baku berikutnya adalah famatex sama kuantitinya 125 ini 43 ini adalah jurnalnya raw materialnya berkurang nah raw material berkurang ini kita mau taruh di akun apa nah ini akunnya kita isi karena pemakaian bahan baku yang akan digunakan di proses produksi maka akun yang kita gunakan adalah good in process raw material nah ini dia akun yang kita gunakan good in process raw material oke ini dia jurnalnya jadi debitnya adalah good in process raw material karena pemakaian bahan baku akan kita masukin ke dalam proses produksi makanya akun yang bertambah adalah good in process raw material kreditnya adalah raw material sejumlah ini 8.375.000 3.000.000 ditambah 5.375.000 sama ya oke kalau udah record untuk bahan penolong pemakaian bahan penolong bisa kita gunakan di karena dia bahan penolong itu bukan item barangnya tidak ada barangnya itemnya maka kita menggunakan record journal entry tanggal 10 disini kita buat pemakaian bahan penolong untuk pemakaian bahan penolong ini kita akan journal kita akan gunakan akun aktual masih disini nomor akun 5 aktual factory overhead cost debitnya senilai 500.000 kreditnya adalah bahan penolong yaitu komponen inventory seperti ini kita record ini adalah jurnal yang dibuat untuk tanggal 10 kita taruh di all ini dia jadi tanggal 10 ini pemakaian bahan bakunya dan ini bahan penolong kalau bahan baku kan langsung persediaannya jadi nanti reportnya sudah ada kartu persediaannya oke seperti ini oke kalau udah kita lanjut lagi ke bukti berikutnya yaitu bukti nomor 16 bukti nomor 16 ini adalah voucher kas kecil karena voucher kas kecil tidak perlu kita jurnal karena kita menggunakan sistem dana tetap demikian video kita kita kali ini mengerjakan untuk soal tanggaya konveksi sampai dengan bukti nomor 16 terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati